Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Zahra Najla Rania dari kelas 85 Di video ini saya akan menjelaskan tentang Zakat Fitrah Pengertian Zakat Fitrah Pengertian Zakat Fitrah yaitu Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam Tujuan Zakat Fitrah Tujuannya yaitu untuk membersihkan jiwa seseorang Yang sudah melaksanakan puasa Zakat Fitrah berupa beras 3,5 liter atau beras 2,5 kg Zakat Fitrah yang pertama Islam Yang kedua dilaksanakan di akhir bulan Ramadan Sesudah terbenamnya matahari Yang ketiga memiliki kelebihan harta Zakat Fitrah yang pertama niat Yang kedua muzaki Yang ketiga mustahik Yang keempat adalah makanan pokok yang di Zakat Fitrah Dari tentang Zakat Fitrah ada di surat Al-Baqarah ayat 110 Artinya Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu Kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Sungguh Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan Sekian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh